Apresiasi tinggi diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara kepada para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK Multikarya Medan atas keberhasilan mereka menciptakan mobil golf dengan menggunakan mesin metik sepeda motor. Selain kreativitas siswa, keunikan dari mobil golf ini adalah 60% komponen mobil diperoleh dari pengepul barang bekas dan sisa bahan praktek sekolah. Proses pembuatan mobil golf ini adalah dengan membuat konsep kreatif kerangka mobil sesuai standar, lalu memasukkan mesin motor, mengubah persneling, dan merakit kabel distrik sehingga menjadi satu kesatuan mobil yang utuh. Pada umumnya, mobil golf memakai baterai aki sebagai tenaga penggerak. Namun mobil golf buatan para siswa jurusan otomotif elektronik ini memakai bahan bakar bensin dengan kapasitas mesin 125 cc, sehingga kecepatan maksimal laju mobil golf mencapai 35 km per jam. Dalam memotivasi anak-anak, sekolah melaksanakan kegiatan ekskul, mbak. Jadi apa ekskul kita, baik dalam jam pelajaran sekolah, di luar jam pelajaran sekolah, Sabtu dan Minggu itu aktif. Ada guru pemantau. Jadi apa anak-anak, ekskul di ekskul bagus-bagus betul-betul. Ya seperti kita lihat di belakang ini, ini anak-anak yang masuk pagi, siangnya belajar ekskul untuk memperdalam pelajarannya. Ada yang membubut, nanti ada yang mengelas, sesuai dengan nambah keilmuannya lah. Jadi apa? Bisa kita praktekkan langsung nanti ke dunia kerja. Seperti yang kita saksikan tadi, mobil golf itu kan hasil dari mereka. Yang sudah ada kita modif menjadi lebih bagus. Salah seorang siswa pembuat mobil golf adalah Apip. Siswa yang duduk di kelas 10 ini bukan berarti tidak menemukan kendala saat merakit mobil golf bersama timnya. Kegagalan yang pernah dialami tidak membuat mereka putus asa. Bahkan Apip bersama teman satu timnya lebih giat berusaha agar mesin terangkai dan dapat berfungsi dengan baik. Saya terinspirasi dari kepala bengkel saya, yang jadi ketua di bengkel sini, Kak. Jadi saya terinspirasi untuk memulai pertama merancang ini. Pertama-tama saya coba gagal, gagal-gagal terus. Akhirnya bisa terakit juga mobil golf. Cuman bagian rim saja, karena kan bagian rim tidak ada. Pas datang tidak ada. Kami mencoba-coba untuk membuatnya sendiri, menciptakan sendiri, tanpa ada bantuan orang lain, tanpa melihat dari manapun. Akhirnya berhasil juga. Mobil golf ini adalah produk kedua siswa SMK Multikarya yang telah disempurnakan dari produk pertama setelah peluncuran perdanaannya pada tahun 2014 lalu. Bahkan mobil golf kedua ini telah menarik pengusaha kuliner Ahmadi untuk memesan dan berencana menggunakannya sebagai kendaraan operasional usahanya. Biasanya kan kalau anak SMK yang membuat itu dibuat, pameran, tidak ada yang beli. Sementara sekolah sudah keluarkan uang untuk biaya bahan, biaya riset, segala macam. Tapi tidak bisa dipasarkan. Makanya saya ingin mencoba orang yang pertama membeli dari hasil produknya anak-anak SMK. Jadi saya ada usaha di bidang kafe. Jadi saya akan gunakan mobil itu untuk menjemput pelanggan dari stasiun kerta api ke kafe saya. Jadi ini bagian dukungan untuk pariwisata Kota Binjai. Pihak sekolah pun turut melakukan berbagai modifikasi pada mobil golf buatan anak didik mereka. Hal ini dilakukan agar mobil golf menjadi mobil multifungsi. Antara lain sebagai mobil pengangkut bagasi maupun kopor-kopor di hotel. Bahkan mobil pengantar lansia di bandara. Tim Liputan, DAI TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.